Perekam video di kamar ganti wanita di wahana permainan air di Ancol, Jakarta Utara naik menjadi tersangka. Meski demikian pelaku tak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Setelah penyidik Polres Metro Jakarta Utara melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku perekam video di kamar mandi wanita di Wahana Permainan Air, kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, maka status pemuda berinisial SA kini naik menjadi tersangka. Hal itu berdasarkan pemeriksaan saksi dan adanya kesesuaian alat bukti serta petunjuk di ponsel pelaku. Tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan kurungan. Meski sudah tersangka, pelaku tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor 2 kali seminggu. Mesela tersebut tidak bisa ditahan, namun kami telah menggunakan orang tua dan penjamin yang dapat mempertanggungjawabkan penjaminan terhadap status SA dan yang ditetapkan wajib lapor terhadap yang disakutan.